Selamat malam Pemirsa BTV Semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19 Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga Tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Menemani Anda dengan beragam informasi dari berbagai wilayah dalam Provinsi Jambi Bersama saya, Novelis Sandra Borti Berikut informasi dari BTV Jambi selengkapnya Selama Agustus, Kota Jambi alami deflasi 0,44% Badan Pusat Statistik Kota Jambi mencatat selama bulan Agustus lalu Kota Jambi mengalami deflasi sekitar 0,44% Yang disumbang oleh komoditi makanan, pakaian, dan transportasi Kepala Badan Pusat Statistik Kota Jambi Ahmad Fauzi menjelaskan Juli lalu deflasi di angka 0,21% Sementara bulan Agustus naik menjadi 0,44% Kenaikan deflasi itu disebabkan dengan adanya kebijakan pemerintah Kota Jambi Seperti penyekatan PPKM level 4 akhir pekan Agustus lalu Dan tidak adanya peringatan hari besar agama Di samping kebijakan itu, Pemkot Jambi juga tidak melakukan kenaikan tarif listrik dan air Sehingga membuat perekonomian Kota Jambi tetap stabil Kemudian tahun kalender pun kita inflasi Maksudnya tahun kalender itu dari Januari sampai Agustus Kita deflasi maksud saya sebesar 0,26% Kemudian untuk tahun kalendernya itu inflasi 1,93% Nah mudah-mudahan ke depannya inflasi kita masih terkendali lah ya Paling tidak 4% atau berapa persen plus minus satu itu masih bisa terkendali Jadi deflasi artinya beberapa komoditi mengalami penurunan Untuk diketahui hingga bulan Agustus Deflasi Kota Jambi di angka 0,26% Dan inflasi 1,93% Fauzi berharap ke depan inflasi Jambi masih terkendali Paling tidak sebesar 4% Kontributor BTV Jambi, Febri melaporkan dari Kota Jambi